Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rokaat gitu-gitu, jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dutr Isya kan Kristen ya maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tau ke saya, katanya, bu saya udah sahajat gitu, saya sampe nangis gitu, ya Allah gitu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Tadi ada pertanyaan dari Nur Laila ya, di Bogor ya, Husni Leili, ini namanya unik jadi saya agak bacanya agak, silahkan Husni Leili, Yusran. Terima kasih Bang Imus, Mbak Vivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Dr. Karissa, mungkin saya sering chat di Dr. Karissa di IG. Setiap kali posting itu bagi saya very touching gitu, kalau Dr. Karissa posting sesuatu tuh kayak nyentil saya gitu. Kamu tuh kemana aja ngajinya gitu kan, Dr. Karissa tuh step by step tuh kayaknya setiap hari improvement terus gitu ya. Jadi, apa, bagi saya tuh kayak memecut saya terus gitu. Ayo, jangan lalai, jangan lalai gitu. Jadi, Bu Husni Leili ini di Radio MSA baru pertama kali ini juga dengar. Baru, ini saya lihat di share-nya Dr. Karissa di IG, Alhamdulillah gitu bisa. Saya bersyukur banget. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan Dr. Karissa selalu info kalau misalnya beliau ada di mana gitu ya. Nah, terus itu baru kemarin, kalau nggak salah ya Dr. Ica baru posting ya? Semalam. Semalam malah hanya. Karena saya juga nggak selalu update, maksudnya nggak anytime, saya buka-buka gitu. Tapi, Alhamdulillah tuh Dr. Karissa tuh udah lama juga ya, kayaknya nggak itu ya dok ya. Biasanya setiap hari kan selalu ada posting ya tentang hikmah, tentang hadis atau apa gitu. Nanti udah berapa hari nih saya bilang, Alhamdulillah nih ada tentang ini gitu. Dan saya pun nggak aware kalau ini tuh dari organisasi muslim di Amerika. Pokoknya saya tuh cuma lihat sekilas, oh Dr. Ica ada di sini gitu. Jadi, Alhamdulillah nih malah jadi tahu gitu. Alhamdulillah. Ya, silahkan dengan pertanyaannya nih, Bu Husi. Pertanyaan saya, saya udah ngikutin Dr. Ica tuh pertama kali waktu muncul di Youtube-nya Gaji Cerdas ya dok pertama ya. Iya. Nah, terus seterusnya-seterusnya tuh saya selalu ngikutin. Karena bagi saya walaupun Dr. Ica udah sering ngomong di mana-mana, di platform Youtube itu. Tapi bagi saya setiap saat itu juga tetap memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya gitu. Walaupun udah ceritanya diulang atau apa, tapi bagi saya tetap selalu ada yang baru. Nah, bagaimana Dr. Ica memaintain gitu dari awal menjadi mu'alaf, kemudian ke tempatnya Umi Irene. Untuk kontinu belajarnya itu di mana dan apakah memang pokoknya saya seminggu ini hadis hari Senin, selasa tafsir. Atau bagaimana gitu Dr. Ica itu dalam belajar Islam. Betul ya. Karena kan juga ASN juga dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Kemudian di rumah juga praktek, kemudian ngasuh anak tiga juga itu Masya Allah luar biasa. Itu tetap banget gitu. Ya, mohon sharingnya Dr. Ica. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih ya Bu Husni Layli ya. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Ya, silahkan. Ya, benar juga ya. Ini waktunya panjang sekali. Gimana tuh maintenance? Ya, Azamun Padul Robi ya. Apa namanya? Saya yakin gitu ya. Sebenarnya saya malam merasanya Bu Husni Layli itu ngomongnya itu sebenarnya saya berepotan gitu. Tapi kalau sampai mengenal ke orang-orang gitu, ya berarti itu udah kehendak Allah ya. Berarti memang Allah sayang gitu. Mungkin kan ada yang membaca juga tapi nggak tersentuh juga ada gitu kan. Jadi itu benar-benar itu semata-mata dari Allah sih sebenarnya gitu. Nah, kalau soal membagi waktu itu memang ya. Kalau kita nggak di-planning itu memang akan waktu tuh ngalir gitu aja dan makin akhir jaman ini kan waktu terasa makin cepat ya. Kayaknya baru pagi udah malam lagi, pagi udah malam lagi gitu. Nah, jadi kalau kita bisa sedemikian memplanningkan urusan dunia kita, maka urusan akhirnya kita juga kalau bisa malah lebih baik lagi bikin planningnya gitu. Jadi, kalau saya memang nggak usah muluk-muluk ya misalnya sehari misalnya harus satu jus gitu. Kalau bisa Alhamdulillah gitu ya. Misalnya setelah sholat fardu, satu halaman aja Al-Quran gitu juga. Itu nggak apa-apa kok, yang penting itu kita lakukan secara kontinu gitu. Kemudian, kalau baca hadis misalnya waktu-waktu lengang kan kadang pada Isya ya. Atau tadi setelah anak-anak tidur, biasanya saya masih nidurin dulu, tapi setelah nidurin saya masih lanjut lagi abis itu, baca dulu lagi sebentar lagi gitu. Nah, itu bener-bener memang di planning karena kadang kalau kita nggak planning, loss aja gitu. Waktu berlalu begitu aja, kemudian kita lupa tuh kayak dirak luku saya misalnya, Alhamdulillah banyak yang ngasih wakaf luku dan sebagainya gitu. Itu ada urutannya tuh saya, abis ini mau baca ini, abis ini mau baca ini, abis ini mau baca ini gitu. Jadi, apa ya, semuanya di planning sih, dikasih pelat-pelatunya gitu. Nggak dibuat hari ini mau baca apa, hari ini mau baca apa, tapi memang ada, misalnya tadi, habis sholat fardu, dua halaman, nanti yang lengang kita bisa satu jus gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian, tadi kalau di mana, di Umi Iren, Alhamdulillah juga sampai hari ini masih ada program santri jarak jauh ya, maksudnya online gitu. Masih dibimbing ustazah-ustazah, itu juga insya Allah saya ikutin gitu, walaupun nanti kalau misalnya bentrok gitu, dengan kegiatan lain, Alhamdulillah materinya kan tetap disampaikan gitu, tetap saya ikutin juga gitu. Mungkin kayak gitu ya, mungkin kalau boleh tips, sekarang banyak dijual muslim planner ya, muslim planner seperti itu, tapi memang kadang ada yang nggak sesuai dengan kita, mungkin dari situ masih bisa dimodif-modif lagi gitu. Kalau saya juga saya modif lagi sih, cuma untuk melihat, oh ya ini ada daily tracking-nya, hari ini saya sudah bersedekah belum, hari ini saya sudah zikir pagi petang belum, hari ini saya sudah beramal kebaikan lainnya, itu nggak hanya kepada manusia ya, kepada makhluk hidup lain, binatang ya, ngasih makan kucing, ikan gitu juga. Itu kan termasuk amal kebaikan ya, itu ada daily tracking-nya juga gitu. Nah apa namanya, itu mungkin untuk membantu membentuk habit dulu gitu, insya Allah nanti sepanjang berjalannya waktu, akhirnya habit itu udah kebentuk gitu, malah kalau nggak ngaji, kalau nggak baca buku gitu, kayak malah ada yang kurang, ada yang hilang, kayak gitu. Nah kalau kita disibukkan dengan kebaikan gitu ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari kebatilan, kemaksiatan gitu. Kalau kita disibukkan dengan cari ilmu, insya Allah dijauhkan dari kebodohan, itu sih prinsip saya, udah nggak apa-apa sibuk aja, metak aja kayak hari ini ya, ini abis ini, ini selama masih bisa gitu, Alhamdulillah saya yang paling nggak ngerasa-ngerasain capek, badan capek tuh nggak saya rasain aja gitu. Kadang saya ya itu tadi, selama Allah kasih kekuatan, kesehatan gitu, kalau dikasih sibuk sama Allah, Alhamdulillah kalau selama sibuknya masih sibuk kebaikan ya, gitu, Alhamdulillah masih dikasih kesibukan gitu kan. Kalau kita nggak tahu ya hari ini mau ngapain ya, aduh sayang banget gitu, waktunya gitu. Sih mudah-mudahan menjawab ya, Husni Lely. Masih kesofrenipat juga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya, Husni Lely. Tadi juga ada yang bertanya tentang istikoma, kayaknya hampir sama aja ya, dokter Ica ya, jadi memang bener-bener harus di-planning. Kalau kita rapi dalam urusan dunia, urusan akhirat pun, kita harus rapi gitu. Seperti yang, apa namanya, tertata rapi kapan harus baca Quran, kapan harus almas surat, segala macem gitu ya. Tadi juga dokter Karissa bilang kapan udah bersedikah atau belum gitu, Masya Allah. Jadi memang harus bener-bener rapi. Insya Allah kita dimudahkan ya, untuk urusan dunia dan akhirat. Seperti, apa namanya, walaupun tadi ya dokter Karissa tuh sibuk banget gitu ya. Ini juga ngomong-ngomong soal sibuk, ntar lagi udah harus ada yang mengisi acara lagi ya dokter Karissa. Iya, gimana masih ngomong? Sudah aman. Baik-baik. Terima kasih nih, terima kasih juga Bu Husni Lely Yusran, yang dari Bogor sudah bergabungan kita malam ini ya. Ternyata follower dokter Karissa nih ya, sampai ikut juga di sini. Ini tanpa terasa nih, kita sudah mau di penghujung acara. Kalau mau diikutin sampai pagi nih kita di Amerika nih, Mbak Vivi. Kita sudah jam 9 lebih 42 menit, sudah lewat dari durasi yang kita jadwalkan dengan dokter Karissa. Mungkin Mbak Vivi ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan atau silahkan. Mungkin pesan-pesan dari dokter Karissa aja buat kita semua yang berada di Amerika khususnya ya, yang berada di lingkungan yang non-muslim gitu. Bagaimana kita harus, apa namanya, tetap istikomah gitu. Dalam jalankan ajaran Islam. Ya, silahkan dokter. Iya, makasih. Iya, mungkin apa ya. Bukan pesan sih sebenarnya, saya justru salut gitu. Ketika saudara-saudara di sini gitu, masih bertahan dan istikomah dalam iman Islamnya gitu. Benar-benar itu rahmat dari Allah ya. Saya mungkin berawal dari, kita harus bangga gitu. Bangga jadi seorang muslim gitu, yang pertama. Mungkin kalau di sebagai minoritas mungkin kita aduh gitu kan. Mungkin kita gak, apa ya. Gimana ya, rasa yang mungkin saya, apa, membayangkan gitu ya. Membayangkan mungkin gimana ya, apalagi mungkin teman-teman di Amerika, apalagi pas kejadian kemarin ya, yang 9-11 gitu kan. Apa namanya, mungkin, aduh, kayaknya kalau ngaku kita muslim tuh gimana, mungkin saya gak tahu sih apa perasaan seperti itu. Tapi, kalau bisa, jangan. Tapi, berawal dari rasa bangga, bersyukur gitu ya. Bahwa Allah kasih kita jadi orang-orang pilihan yang mendapat hidayah dari Allah. Dan itu, apa ya, gak murahan ya, itu mahal banget gitu. Mahal banget gitu. Dan mudah-mudahan, memang hidayah itu semata-mata milik Allah. Tapi, semoga dengan hadirnya kita di sana gitu, bisa tadi berakhlak Al-Quran, mungkin orang-orang yang gak bisa baca Al-Quran di sana, mungkin gak mau baca Al-Quran di sana, tapi, kita bisa menjadi sebabnya orang mendapat hidayah gitu. Insya Allah. Itu doa saya buat teman-teman di sana, mungkin gak bisa berpesan karena, malah sudah lebih hebat yang di sana. masih bisa isi koma gitu dalam iman Islamnya gitu ya. Itu doa saya, semoga teman-teman lah yang menjadi sebab orang-orang, banyak yang berbonong-bonong juga masuk ke agama Allah, kembali ke fitrah sebagai seorang Muslim. Amin, amin ya Rabbi. Amin, amin. Masya Allah, pesannya ini sekali dalam banget ya, Mas Inu. Untuk menjadi penyebab, apa namanya, orang mendapatkan hidayah itu dibangat, Dr. Karissa. Ya, pertama-tama tentunya kita harus memperbaiki diri dulu ya, Mas Imo, seperti tadi, saya tuh terdugah juga dengan Dr. Karissa pembahasannya, harus berakhlak Al-Quran gitu ya, dan itu yang mungkin, di sini kita juga bisa mencontohkan, bagaimana indahnya Islam itu dengan akhlak-akhlak Islami gitu ya, karena di sekolah kita itu kan, orang mungkin menilainya, oh ini Muslim, tapi apa yang mereka dengar di media sosial gitu, gitu kan ya, tapi dengan kita menunjukkan akhlak kita, akhlak Islami kita sehari-hari, mudah-mudahan itu membuat orang, paling tidak, mungkin kalau belum mendapat hidayah untuk menjadi, atau kembali ke Islam gitu ya, paling tidak mereka tidak membenci, atau tidak hate Islam gitu ya. Ya, terima kasih banyak Dr. Karissa, Masya Allah, pesannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.